Oke guys, so di video kali ini gue akan sharing pengalaman gue pake motor ini kurang lebih 6 bulan ya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, May Oh, udah mau masuk bulan ke-8 malahan ya gue pake motor ini Jadi gini, pertama untuk posture, tinggi gue kan 179 cm Jadi secara ergonomi sebenernya kurang cocok sih gue naik motor bebek kayak gini Cuman ya udah gak apa-apa karena gue seneng modelnya gitu ya Jadi pertama, pas pertama kali gue naik motor ini tuh yang gue rasain kaki gue agak nekup gitu ya Terlalu nekup, agak gak nyaman, cuman lama-lama terbiasa juga Terus, tangan gue lumayan panjang, ya bukan panjang tangan nih Jadi agak ke bawah gitu, berdasarkan naik motor sport, padahal bukan Jadi kayak ngelayang-ngelayang aja gitu Terus karena gue pake full face, jadinya si speedometernya keliatan cuman hampir gak keliatan malahan Jadi kalau mau ngeliat lo di gear berapa harus nengok ke bawah gitu Nah, jadi kira-kira kayak gini nih, kalau gue di atas motor ini, tuh kayak gini Tangannya lulus, agak lulus ke bawah gini lulus banget malahannya Terus, padahal si itu, kakinya nekup Nih, kayak gini tuh Nah Naik lagi Nah, kira-kira kayak gini Kondisi gue kalau lagi naik motornya Kesannya maju banget ya Kenapa maju banget? Karena joknya ini tuh, tuh Dia gak turun gitu Tuh, kasih liat nanti Nih Tadinya gue mau custom nih joknya nih Cuman kayaknya setelah gue biasa naik motor ini Ya udah terbiasa gitu Tadinya sih agak kurang nyaman, ini turun banget gitu Kalau super fit kan ini lebih tebel, ini anjrok banget Gitu Butuh penyesuaian lagi adalah Si tombol kelakson sama tombol lampu sen itu Pakai jempol kiri gue, ini kadang-kadang gue suka ketuker gitu Mau kelakson malah sen, mau sen malah kelakson Jadi, untuk mencet kelakson itu agak susah malahan Butuh penyesuaian, jempol kiri gue Suka gak kepencet gitu doang sih Nah, terus abis itu Untuk penyamanan Kalau gue naik motor ini sendirian Motor ini tuh terasa keras kaki-kakinya Pairnya keras Tapi, enaknya Buat diajak manuver Kalau lagi agak speeding gitu, agak buru-buru Enak, jadinya mantep Kalau misalnya diajak boncengan Gue ngebonceng orang dewasa Barulah motor ini terasa Pas Pairnya Gak empuk, gak keras Pas banget Nah, ngomongin performa Buat gue yang pake motor ini Cuman buat harian ya Rumah kantor-rumah kantor doang Dalam kota Jakarta Timur Dengan segala kemacetannya Gue rasa powernya cukup buat gue gitu ya Jadi, mau dipake buru-buru Masih bisa, masih gak komodir Tapi, kalau mau diajak-jangan santai Juga ada masalah gitu Nah, cuman mungkin bagi elu Yang biasa naik motor karbu ya Dengan cepetan sesama 125cc juga Mungkin lo akan ngerasa motor ini Lebih lemot dibandingin motor yang karbu Karena memang yang gue denger Inyeksi itu memang lebih lemot ya Daripada karbu Untuk tarikan awalnya Gunanya memang buat Lebih keefisiensi Nah, tapi ini guys Gue ngakalinnya adalah Misalnya kayak gini Gue di gigi 2 gitu Terus gue lewatin foldur Nah, itu harus turun ke gigi 1 Biar langsung dapet Apa namanya Tarikan yang instant gitu Kalau misalnya gue paksain di gigi 2 aja Bisa Cuman jadi agak butuh waktu gitu Jadi, harus lebih rajin-rajin Mainin gigi Untuk ngejaga momentum gitu ya Kayak gitu sih yang gue rasain Motor ini gitu Jadi, dari gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Kalau misalkan lagi mau nyalip Ya turun di gigi 1 Baru hajar lagi gitu Kalau misalnya Eh, gigi 3 maksud gue Turun ke gigi gitu ya Kalau lesai di gigi 4 Ya udah Motornya akan terasa Lama gitu Akan terasa Butuh waktu untuk tarik Kayak gitu sih Tapi overall Overall once again Gue suka sih sama tenaga motor ini Gitu Nah, terus abis itu Yang gue rasain lagi adalah Ketika motor ini gue pake nikung gitu ya Nikungnya bukan cornering ya Lagi belok lah Belok tapi stangnya Lagi gue belokin gini Nah, kan miring tuh badan Pas gue Lurusin lagi Si stangnya ini terasa Dia tetap ngebuang ke kiri gitu Kayak ada Apa, bobok berat gitu Harus di Kekananin lagi Begitu pula kalau gue Kekanan gitu ya Kekanan Belok kanan Dan stangnya gue belokin Pas gue lurusin Lo mesti Ngasih Tenaga Buat ngelurusin stangnya lagi Kalau gak stangnya terasanya Pengen Jatoh aja gitu Ke kanan atau ke kiri Sesuai dengan belokan lo Kayak Bahasa jelek itu ngampleh gitu Gitu lah Gue pake bensin Shell Super Atau gue pake Pertamax Nah Rasanya adalah Kalau ini motor dikasih Shell Enak men Tapi ternyata Menurut gue ini Seterasaan gue Sorry kalau gue salah Gak semua Shell itu Ternyata maksud gue gini Ternyata Shell itu Standar juga kadang-kadang Agak beda nih Di tiap-tiap SPBU Itu gue ngerasa tuh Gue ngisi Shell di Jati Waringin Enak Tapi kalau gue ngisi Shell Di daerah Jati Bening Lebih enak lagi guys Asli Temen jauh gue kesananya Jadi gue pake Shell Jati Waringinnya cukup Nah Tapi Yang gue kaget adalah Ketika gue ngisi Pertamax Di tempat langganan Ngisi mobil gue Malah kurang enak nih motor Tapi waktu itu Terpaksa gue ngisi di daerah Kondok bambu Pertamax Enak banget Nah Gue gak ngerti tuh Kalau lo punya pengalaman yang sama Atau Ngerasa hal yang serupai Terkait penggunaan BBM di motor Kolom komen ya Kayak gitu Nah Terus abis itu Ngomongin kepraktisan Ini motor ya cukup praktis gitu Tapi memang tidak sepraktis Matic Praktis untuk ukuran BB Nah artinya apa Gue masih bisa masukin Jacket motor di bagasi Dan gue masih bisa Bawa belanjaan di Tempat barang Kayak gitu nih Kayak gitu videonya nih Ini tes buat Bawa belanjaan nih Bener-bener belanja Di pasar Kayak gitu tuh Gede nya tuh Bisa nyantol Dengan ngandelin Pengat ini doang bisa Cuma lebih praktis Kalau ada yang jepitan gitu Karena Mesti butuh effort juga Buat ngikutin ini Gimana caranya Si plus Apa namanya Pegangan plus Jadi lebih pendek Biar dia Stabil Ada di tengah barangnya Gak miring kiri kanan Pas kita lagi riding Gitu loh Lumayan lah Dan Ininya Yang gue rasain Agak Kadang-kadang agak tricky nih Masukinnya Masukin ke sini Masukin barang ke dalam sini Karena ini pendek Ya kan Tapi ini lebih panjang nih Hidung sini nya Tapi emang aman sih Kalau udah ke kunci gini Musi kreatif-kreatif nih Gimana caranya Ini jadi lebih pendek Gantungan reseknya Biar dia bisa stay di tengah Gitu Ini ya kita tambahin Barang lagi nih Pokoknya harus se kreatif mungkin Gimana cara aja Semuanya bisa masuk ke dalam Gupi nih Gila mengaitnya Biar hubel-hubel Jadi masuk Dan biar dia steady Nah Ini makin banyak belanjaan kita nih guys Masih bisa Dan masih steady Kayaknya kurang kenceng ya Ntar gue kencengin deh Dan ini efek setelah Bawa barang guys Tuh Baret-baret Gue tadi udah coba Untuk aku sepakai lap kering Cuman gak bisa Pakai lap basah juga gak bisa Gue gak ngerti nih Dipoles apa gimana ya Jadi bener bagian tengah ini Emang gampang lecet nih Padahal tadi kan Barang-barang yang gue bawa Pakai plastikan kan Tuh Kayak gitu Lecet tepat noda-noda gitu lah Jadi gak Udah piano blacknya Udah gak begitu mulus lagi Kena barang Gitu Gue ntar Kalau dipoles Hilang ya Bawa belanjaan Pakai bagasi Supra X 125 2022 Dua Obat Sembilan Ya kan Amyang Sembilan lagi Muat gak deh Yeay Dan Muat Nah Terus Apa lagi ya Untuk pengereman Nah Untuk pengereman ini Sesuai dengan buku manual yang gue baca Paling enak nih motor ini Kalau ngeremnya di combine guys Antara rem belakang sama rem depan Dan itu sudah menjadi kebiasaan gue Karena kalau misalkan Gue ngeremnya cuman pake Salah satunya doang Depan atau belakang itu Rasanya kurang enak gitu Kurang ngegigit dan Gak enak aja motornya Jadi berasa gak balance Mungkin karena kebiasaan kali ya So Gue selalu ngeremnya itu double Pake rem depan sama rem belakang Diatur aja Apa namanya Porsi kekuatannya pake feeling gitu Dan motor ini ngeremnya enak Karena gue sempet pernah baca Ada orang beli motor ini Cuman pengeremannya gak enak katanya Gitu Terus untuk nanjak Nah Untuk nanjak Terus terang aja Gue cuman nanjak-nanjak normal aja Di parkiran Atau di tempat-tempat yang Ya dalam kota lah Yang nanjak lagi gak terlalu parah Ya masih enak-enak aja gitu Walaupun gue sendiri Ataupun Kocengan Tapi ada yang bilang Motor ini juga gak kuat nanjak Gue gak tau disalah gigi Atau mungkin Dia pake BBM Yang gak bagus kualitasnya Yang ronnya tuh Bukan 92 Tapi di bawahnya Mungkin ya Gue juga gak tau Terus sedikit issue Pas gue beli motor ini guys Motor ini tuh Bagasinya Joknya Itu sering banget Kebuka sendiri Asli Sering banget kebuka sendiri Gue lagi riding Gue nginjek lobang Atau jalannya gak rata Karena gue cuman gitu Cetek Langsung kebuka Dan bahkan gue masih duduk aja gitu Di garasi rumah Cetek gitu Dia kebuka sendiri Dan gue sudah komplain ke dealer Dan sudah dibenerin Hasilnya Masih kebuka juga otomatik Tapi Frequensinya gak separah Waktu awal-awal motor ini ada gitu Nanti pas lagi Step-lease gue Check lagi Gitu Overall motor ini Kalau gue bandingin Pake Superacted ya Sebelumnya gue pake Superacted Ini lebih berasa berbobot Gitu Lebih berasa Apa ya Berat lah motornya Tapi impactnya Kalau dipake Lagi buru-buru Dan agak maneuver Terasa mantep gitu ya Di jalanan Nah Tapi ada tapinya nih guys Ini kan gue masih pake Ban standar nih Bener-bener standar Semuanya dari pabrik Ini pake ban federal ya Dia itu Kalau misalnya Ada permukaan jalan yang Gak rata gitu ya Miring gitu Itu masih hati-hati nih Karena Dia ada sedikit Di jalan nyerep gitu Kalau gue pindah dari Tempat yang rendah Ke yang Sisi yang lebih tinggi dikit Gitu ya Kayak misalnya Pindah dari Aspal biasa Ke jalur busway Gitu Mau U-turn gitu ya Nah itu hati-hati tuh Karena kalau misalkan Gue miring dan Stangnya ini gak pas Sudutnya Itu bisa nyerep gitu Jadi Badan gue udah miring Tapi bandnya masih lurus Yang kedua Kalau misalnya lagi hujan Terus abis itu Ada retakan di jalan gitu Motornya tuh Ngikutin retakannya men Itu bahaya asli Jadi Motornya tuh kebawa Sama retakannya Gue mau counter juga gak susah Karena kan lagi Udah jalannya udah lumayan ya Cepatan 60an gitu Itu agak bahaya tuh Gue gak ngerti nih Apakah karena Ban atau apa-apa Cepat yang gue dengerin Mungkin Apa yang gue baca-baca Karena pengaruh ban sih Harus gue ganti yang lebih Lebih bagus gue atasin mungkin Ya lu punya pengalaman yang sama Tolong pemennya Terkait ban Terus abis itu Motor ini tuh ya Kalau pagi-pagi Suara mesinnya halus Ya kenal potna halus ya Ini gue bicara suara mesin Cepatnya kalau misalkan Gue bisa pake kerja Jarak jauh gitu ya Nyampe rumah itu ada suara Kayak Tok-tok-tok-tok gitu Gue gak ngerti Kayak gini Nah kalau terus gue pake kerja nih Balik suaranya gini nih Gini-gini Tok-tok-tok-tok gitu nih Spion Nah spionnya ini sempet pas pertama kali gue beli Gue gak tau gue ngencenginnya gimana Caranya perbuah yang salah atau gimana Dia gak pernah firm gitu Kendor lagi, kendor lagi Bahkan berdictor Jadi kalau gue ngeliat spion tuh Agak blur gitu Pemandangannya Tapi setelah gue bawa ke bengkel Aman Udah di style sama orang bengkelnya Dan bagus Jangkauan spionnya enak kok Gampang ngeliat ke belakang kanan dan kiri Kayak gitu Nah terus perawatan Gimana perawatannya Ini motor masih dalam masa garansi Dan masih ada beberapa pengerjaan Yang masih free Tapi itu di pengerjaan Apa Di seribu kelamatan pertama Itu semuanya free Tapi gue udah masuk ke perawatan berkala berikutnya Itu tiap 4 bulan sekali ya Ini udah berbayar Tapi olinya doang Nah Disitu sekali datang ke bengkel resmi Itu gue habis sekitar 60 ribuan lah Pokoknya gak nyampe 100 ribu deh 60 ribuan something Gitu Nah jadi Saran gue ya Lo kalau beli motor ini Mendingan lo harus service di bengkel resmi Apapun motor baru lo ya Buat ngejaga garansinya Ngejaga garansi injektornya gitu Itu udah gue jelasin di video part satunya Kayak gitu Untuk bensin Konsumisinya gimana Nah Pas nih motor masih baru banget Gue ngisi full tanknya 4 liter Setelah gue jalan 192 kilometer Itu baru habis 3,3 liter guys Jadi dari full Udah merah gue isi lagi itu 3,3 liter So 1 liter Untuk 58 kilometer guys Irit banget ini motor Dengan catatan Ridingnya normal gitu ya Gak digeber-geber Cuman yang gue rasain ya Ini fair aja nih gue ngomong Kalau gue buru-buru terus gitu Gue geber-geber terus Ya Lebih berasa lebih cepet sih Meteran beratnya turun gitu Tapi kalau normal gue pake harian Ini rumah kantor Satu hari lah Satu sekali jalan itu Sekitar 36 kilo ya Bolak-balik Ini seminggu baru habis Gitu baru-baru di eh banget Eh sorry Gak seminggunya itu seminggu hari kerja Yaitu 4 hari kerja gue 4 hari kerja bolak-balik ya Kayak gitu 4 hari kerja bolak-balik Itu masih di Masih di zona merah yang awal Kira-kira kayak gitu Terus abis itu Batok nih Udah mulai geter Di sisi kirinya Jadi mungkin gara-gara gue Main-mainin Apa lampu sennya Kiri kanan-kiri kanan Mungkin ada mendor atau apa Dia geter Kayak gini suaranya Dan ini suara getaran batok Dari sekitar sini Kayak gini nih Cering-cering Suara getaran batok Tuh kedengaran ya Baru berapa bulan Pakai udah geter batoknya Gitu guys Ya itulah super Bunda Kamu sebagai boncenger nih Selama naik motor ini Gimana rasanya? Kalau sejauh ini kan Kita baru jarak dekat Jadi sefar Kalau untuk jarak dekat sih Aku sebagai yang diboncengin Masih merasa nyaman Terutama untuk yang pas bagian Kena polisi tidur Atau jalan golong Dia suspensinya tuh Masih lumayan empuk Jadi gak terlalu sakit Joknya enak? Joknya lumayan empuk kok Berarti bener guys Kalau motor ini Nyaman kalau dipakai boncengan Gitu ya Tapi Apa ya Pernya pas ya Gak keras Jadi pas aja gitu Dan gue sebagai orang yang Ngebawa penumpang Juga jadi enak ini motor Jadi nyaman Tapi gitu Kalau sendiri keras Tapi suspensi keras itu Enaknya buat manuver Kayak gitu guys Ada lagi ngga? Kemudian ngga? Berarti kita mesti coba Jarak jauhnya Untuk touring Nanti testimoni selanjutnya Setelah kita touring Jarak jauhnya Ya Udah naik bebek Gimana tuh rasa aja Belum pernah coba gue guys Oke 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 Nah Jadi overall kayak gitu guys Pengalaman gue Makanya motor Supra ini Setelah udah masuk ke bulan ke-8 Ya Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo Khususnya buat lo yang lagi pengen Beli motor Ini Gue beli dari brand new ya anyway So makasih udah nonton Comment, like, and subscribe Karena itu merupakan Demuan yang luar biasa dari lo Buat gue dan juga buat channel ini Gue Nuguro Pamit Sampai ketemu di video berikutnya See ya Terima kasih